Sukses dengan All New Santa Fe yang baru diluncurkan di Gias 2018, Hyundai kini menghadirkan varian premium dari SUV tersebut, yaitu The Grand Santa Fe. Bagaimana untuk mobilnya? Mari kita lihat. Wah, belum ada ternyata. Coba kita lihat berikutnya. Wah, belum ada juga. Ini dia. Nah, sudah ada mobilnya. Ini dia, Grand Santa Fe. Secara garis besar, mobil ini tidak jauh berbeda dengan All New Santa Fe, karena mempunyai dimensi yang sama. Mobil ini memang mempunyai platform yang sama dengan All New Santa Fe yang baru saja diluncurkan di Gias 2018, dari grill maupun lampu-lampunya. Tapi apa sih yang membuatnya berbeda dan menjadikan mobil ini premium? Kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian ini pembedanya. Lihat? Kalau saya mendekat mobil ini, terbuka sendiri. Ini berbeda dengan varian sebelumnya. Kalau varian sebelumnya, kita harus masih menggunakan tangan, tapi ini? Pintu belakangnya sudah elektrik. Berbeda dengan All New Santa Fe yang masih harus menggunakan tangan untuk membukanya. Dan uniknya, kecepatan membuka dari pintu belakang ini bisa diatur melalui MID yang ada di kursi pengembung. Lalu, kira-kira fitur apa lagi sih yang membuat mobil ini jadi mobil premium? Mari kita lihat. Nah, ini interiornya. Nuansanya sih hampir sama dengan All New Santa Fe sebelumnya. Cuma, memang ada beberapa fitur yang berbeda yang membuat mobil ini jadi lebih nyaman dan lebih mewah daripada sebelumnya. Dan pantas menyandang belar mobil premium. Yang pertama adalah material dari kursi ini. Sebenarnya sama saja dengan All New Santa Fe sebelumnya. Cuma, motifnya berbeda. Motifnya dibikin lebih, ya kalau bisa dibilang lebih mewah lah ya dibanding sebelumnya. Kesan mewah di dalam kabin The Grand Santa Fe juga terlihat dari lapisan kabinnya. Sekarang, dia menggunakan bahan fabric berwarna abu-abu. Berbeda dengan All New Santa Fe yang menggunakan bahan blue-brew warna beige setelah. Untuk premium lainnya yang ada di The Grand Santa Fe, yaitu That Way Head Unit. Head Unitnya sekarang sudah dilengkapi dengan layar 7 inci dengan wide viewing angle. Coba kita nyelakan. Nah, selain bisa dirubah menu-nya dari tombol-tombol yang ada di samping-sampingnya, Head Unit ini juga sudah dilengkapi dengan touchscreen. Jadi, kita bisa lebih mudah lagi mengatur-ngaturnya, mengatur audio, mengatur telepon, semuanya. Dan untuk konektivitasnya, mereka juga sudah men-support Google Android Auto dan Android Parkway. Perbedaan lainnya ada di kamera parkirnya. Kita lihat. Kamera parkirnya sekarang ada di Head Unit. Berbeda dengan All New Santa Fe yang kamera parkirnya ada di kaca sebelah sini. Kalau di Head Unit, kita bisa lihat pandangannya jadi lebih luas kalau untuk parkir, jadi memudahkan kita untuk parkir. Selain kamera parkir, mobil ini juga dilengkapi dengan rear view camera. Rear view camera ini juga bisa kita hidupkan ketika kita bergendara. Jadi, kita juga bisa melihat situasi kebelakang ketika kita sedang melaju ke depan. Di depan pengemudi, LCD Cluster-nya juga sekarang sudah memakai mode digital. Tapi, buat yang suka melihat speedometer, itu juga bisa diatur lewat sini. Ini caranya. Pilih Other. Instrumental Cluster. Analog. Terlihat lagi. Digital. Uniknya, kalau kita merubah mode pengemudi, kita lihat, sekarang kita pakai mode Eco. Warnanya langsung berubah. Eco, warnanya hijau. Sport, warnanya merah. Smart, warnanya biru sama dengan comfort. Selain itu, fitur yang membedakan lainnya dari mobil Grand New Santa Fe ini adalah dari sisi keamanannya. Nah, bila di All New Santa Fe hanya ada dua airbag, sekarang mobil ini dilengkapi dengan enam airbag. Jadi, ada di depan, dan juga di samping. Yang membuat pengemudi jadi lebih aman ketika mengemudi. Nah, kalau fitur lainnya, masih sama dengan All New Santa Fe. Ada dua cup holder di sini, di bagian samping pengemudi. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Di sini juga ada ruang penyimpanan yang ada gerenjel-gerenjelnya di dalamnya. Dan ini juga ada ruang penyimpanan lain. Ada lampunya ketika di sini. Nah, di sini ada elektronik parking brake-nya juga. Driver mode, dan macam sebagainya. Di sini bagian mengatur volume dan telpon. Oh iya, satu lagi. Jadi, kalau di All New Santa Fe, elektrisiknya hanya ada di kursi pengemudi. Sekarang, di kursi penumpang bagi depan pun juga ada dihengkapi dengan elektrisik. Pengaturnya ada di bagian samping kursi. Jadi, lebih mudah bagi penumpang untuk menaik turunkan atau maju mundurkan kursi di bagian penumpangnya. Itu tadi, fitur-fitur terbaru yang ada di The Grand Santa Fe. Yang pasti, fitur-fitur tadi membuat mobil ini lebih enak dikendarai. Dan penumpang pun juga lebih nyaman berada dalam kabin The Grand Santa Fe. Itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!